Intro Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Chef Supri Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat saus Dengan budget yang sangat murah, pastinya tetap enak diridah guys Dalam pembuatan saus, di setiap restoran atau depot satu dengan yang lain Itu berbeda guys, sesuai dengan grade atau tingkat restoran atau depot tersebut Semakin tinggi grade restoran atau depot tersebut Biasanya bahan yang akan digunakan itu lebih baik atau lebih tinggi lagi guys Pembuatannya bahannya Untuk kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat saus Dengan budget yang sangat murah, tapi tetap enak dirasa diridah Oke, sebelum mengikuti video terbaru dari saya Seperti biasa, untuk like, share, komen, dan subscribe Dan tekan tombol lonceng, agar kalian tetap bisa mengikuti video terbaru dari saya Sekali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat saus asam manis Dengan budget yang sangat rendah atau sangat murah Tapi tetap enak dirasa diridah Saus ini guys, bisa di aplikasikan pada ayam asam manis atau buluki Babi asam manis atau bulubak Dan gurami asam manis Atau masakan lain-lainnya yang dirasa cocok dengan saus ini Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan Let's go cooking! Oke guys, pertama-tama kita tuangkan air sebanyak setengah liter Sampai mendidih Dituangkan langsung lainnya juga bisa guys Saus tomat ABC Sebanyak kurang lebih 50 gram guys 50 gram Nah itu kita tuangkan pasta tomat botolan yang murah guys Tapi warnanya merah Merah mencolok Jadi disini kita ambil warnanya aja Kalau produknya sih biasa Cuma kita disini mau ambil warnanya biar lebih menarik Yaitu warnanya merah Ini sama ya guys, kurang lebih juga 50 gram 50 gram Oke, setelah itu kita tuangkan gula guys Kurang lebih Kurangnya Kita peraskan jeruk nipis Kurang lebih 2 sendok makan ya guys Sesuai selera Biasanya sih pada seneng asem atau nggak terlalu bisa disesuaikan dengan seleranya sendiri ya guys ya Ini saya pakai 2 sendok makan Setelah itu kita kasih garam Kakaran tangan aja Kakaran tangan aja 2 jimpet ini ya Kita kasih satu aja Kita kasih satu Ini untuk menetralkan rasa dominan manis dan asemnya guys Jadi nggak terlalu dominan Kita kasih 2 sendok makan cukak putih atau cukak beras Sudah mendidih dan biarkan reduce sampai kurang lebih 1 menit lah Biar menyatu semua bunyinya Bila udah reduce selama 1 menit kita matikan Dan set kita gunakan Kita sekarang ini tinggal Memberikan pengental ya guys Pengental disini saya membuat dari tepung tapioca ya guys Tepung tapioca yang diberi air Oke biarkan 100% mendidihnya Bila sudah mendidih 100% guys Lebih baik kita turunkan berajatnya Dan kita kasih pengental Supaya apa Biar tidak menggumpal ya pengentalnya Oke Kita tuangkan sedikit sedikit dan kita aduk ya guys Oke Kita berikan pelan-pelan supaya tidak menggumpal dia guys Bila dirasa sudah mencampur rata dan tidak menggumpal Boleh kita panaskan lagi Oke Kurang lebih segini ya guys ya Kentalannya Bila sudah mendidih kembali 100% Kita matikan Dan siap kita gunakan untuk Berbagai saus Kuluki, kulobak, kuramia semanis Ataupun kuyung hai Sudah cukup Terima kasih Oke guys sudah selesai resep yang saya bawakan untuk kali ini Bagaimana Mudah bukan Mari kita masak sendiri buat olahan keluarga Karena apa Dengan masak sendiri Pastinya akan lebih sehat Dan lebih murah Oke Bertemu lagi dengan saya Di video selanjutnya Saya Chef Supri Sub indo by broth3rmax